selamat menikmati jadi ini adalah segitiga siku-siku dengan panjang AB nya 4 kemudian BC nya 3 dan panjang AC nya itu 5 jadi sisi-sisinya itu panjangnya adalah 4, 3, dan 5 ini segitiga siku-sikunya disini untuk menentukan luas luas dari segitiga ini adalah tinggi kali alas per 2 jadi ditulis disini saja bahwa AB kali BC per 2 inilah luasnya AB nya berapa? 4 kemudian BC nya berapa? 3 kemudian per 2 ini sama dengan 12 per 2 sama dengan 6 gitu ya jadi luas segitiga ini adalah 6 6 satuan luas tinggal satuannya saja apakah cm atau meter atau inci ya terserah kepada satuannya nah ini luasnya nah sekarang kita diperkenalkan kepada 1 rumus luas segitiga yang baru yaitu L sama dengan akar daripada S S kurang A S kurang B S kurang C yang dimaksud dengan S disini adalah setengah keliling setengah keliling itu bagaimana? ya kelilingnya ini tambah ini tambah ini itu kelilingnya kalau setengahnya ya dibagi 2 gitu ya kemudian A ini siapa? B ini siapa? C ini siapa? A, B, C ini ialah panjang sisi-sisinya jadi ini adalah A misalnya ini adalah A ini adalah B yang ini adalah C yang masing-masing panjangnya 3 5 dan 4 jadi rumusnya adalah L sama dengan akar dari itu nah sekarang berapa kelilingnya? kelilingnya adalah kelilingnya adalah 4 ditambah 3 ditambah 5 sama dengan 12 per 5 sama dengan 6 itu kelilingnya kelilingnya oh kelilingnya bukan begitu bukan begitu bukan begitu jadi kelilingnya itu ini 4 ditambah 3 tambah 5 4 ditambah 5 itu 8 4 ditambah 5 itu 9 ditambah 3 itu 12 nah sekarang setengah kelilingnya atau S nya ini adalah 12 S nya itu berapa? ya setengah dari 12 setengah dari 12 itu adalah 6 ini S nya A nya berapa? A nya 3 B nya 5 C nya 4 nah sekarang kita mulai berarti luasnya itu adalah akar dari S 6 ya kemudian S dikurang A 6 dikurangi A nya adalah 3 kemudian 6 dikurangi 5 dan satu lagi 6 dikurangi 4 ya 6 dikurangi 4 ini sudah begitu kita lanjutkan akar dari 6 6 dikurangi 3 adalah 3 6 dikurangi 5 adalah 1 6 dikurangi 4 adalah 2 6 kali 3 kali 1 kali 2 ini berapa itu? 3 kali ini adalah 36 nah sekarang berapa luasnya luasnya akar dari 36 akar dari 36 itu boleh 6 boleh min 6 boleh negatif 6 tapi tidak mungkin kalau luas itu negatif oleh karena itu yang diambil bukan bukan negatif 6 tetapi 6 sama dengan 6 nah sekarang kita lihat ini perhatikan bahwa ini juga 6 ini juga 6 dan ternyata bahwa dengan menggunakan rumus ini hasilnya sama ya hasilnya sama kita lihat itu hasilnya sama jadi kalau jadi kalau rumus luas seperti itu bisa digunakan untuk semua jenis segitiga untuk semua jenis segitiga jika saja ketiga sisinya itu diketahui yang sebelah sini tadi dengan cara klasik yaitu tinggi kali alas per 2 didapat 6 kemudian di sebelah sini kita menggunakan rumus luas yang L adalah akar dari S kurang S kurang A kali S kurang B kali S kurang C dimana S nya adalah setengah kelilingnya kemudian A, B, dan C itu adalah panjang sisi-sisinya dengan demikian kita lihat bahwa rumus itu bisa digunakan untuk mencari luas segitiga model apapun apakah segitiga lancip segitiga siku-siku maupun segitiga tumpul nah coba lihat ini 6 satuan luas ini juga 6 satuan luas dan ternyata sama dan sekali lagi bahwa rumus luas ini bisa digunakan untuk semua jenis segitiga asalkan datanya diketahui yaitu panjang semua sisinya gitu kiranya ini jadi pemahaman yang baru semoga Tuhan memberkati kita adalah doa dari saya semoga sukses selamat menikmati selamat menikmati